Halo Eh Wih, setatu halokas ya Yo, sayang Yo, kita berjalan Kita menengah kita Kita berjalan mengharap ya Buri barang Terima kasih telah menonton 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 ada lampu merah dan itulah suasana ini memasuki istana guys memasuki istana Nuriman guys ini jalannya ramai sekali guys kita bisa lihat dan saksikan nanti kalau sudah istana gambar istana ini sudah area istana guys sudah mendekati istana kita bisa lihat saksikan lihat istana guys nah ini sudah istana guys kita syuting nah ini istana nah itu istana istana Nuriman lah inilah suasana istana yang sangat bagus sekali manji-manji kerajaan sudah terpampang yang luas dan tidak disana ya sekarang tengok lampu-lampu sudah berpasang ini kalau malam hari bagus ini sekarang ini sore hari belum nampak sangat bagus ini sudah memasuki jamuan melihat lempas dari istana nah sudah bisa lihat-lihat sekarang itulah keseruannya sekarang sudah lempas melewati jamuan dan area jamuan sudah hampir mendekati Madiwa guys nah itulah jaduh terima kasih terima kasih telah menonton inilah jamuan pusatnya istana sudah habis dan sampai dua selain waktu lagi terima kasih telah menonton inilah jamuan pusatnya istana dan sekarang tinggal jalur di dalam halur ke Madewa Tutong guys eh bapak bapak Sultan guys Sultan lewat guys nah bisa lihat nah itu nah Sultan lewat guys nah itu ada Suri Sultan Kowaduli dan sudah sampai ke jalur Tutong guys nah itu lah disini ada simbol-simbolnya cuma ada sedikit-sedikit guys nah ini nah ini kita bisa lihat tinggal sedikit saja inilah jalur istana jalur pusat bandar dunia nah sudah sampai ke Madewa guys dan itulah keseruannya oh disana ada promo guys dapatkan ganjaran imagine nah ini ini lampu merah sudah menunjukkan ke Jerudong ini jalur ke Kilanas guys inilah jalur keseharian saya bekerja menuju istana guys nah itulah keseruannya bandar setigawan bagi para teman-teman dan para PMI yang belum tahu yang akan bisa kesini bisa lihat ini keadaan bulunai dari salam di saat sore hari dan sungguh indah sungguh bagus sekali mau apa ini guys mau jam disini guys berhenti kalau ada ada apa nih macet macet guys nah suasana macet di sore hari ini biasanya baling bekerja ini seharusnya gini guys agak sepi nah ini Madewa guys Kampung Madewa Madewa Kampung Haji Halus nah dimana keseharian Jalan Tutong ini Mendar Tutong Tutong Seria Seria Kemi guys nah itulah keseruannya ini untuk dokumentasi nanti kalau sudah tua tidak balik ke negara ini bisa melihat-lihat situasi dan suasana negara Bundai Darussalam di saat sore hari nah itulah suasana ini sel minyak Madewa ini pom guys pom Madewa ini namanya pom ini pom namanya pom ini suasana ini adalah suasana bagus sekali sangat indah sekali ya ini ada sebracos untuk sekolah di sini biar aman untuk menyeberang ini biasanya di sini kalau acara rumah itu banyak ini orang jualan di sini ini karena habis raya raya sepi sikit tidak bisa caksikan suasananya di sore hari sungguh bagus agak kerimis guys suasana kerimis balik kerja kerimis baunya nyaman ada orang bakar sate yang itu nah itu itulah suasana di area Bunturo Masin ini sudah sampai Bunturo Masin dan sampai Tukong guys ini ada pertigaan nanti pertigaan ke kilana sama Bunturo guys nah inilah kalau sudah sampai sini biasanya agak ramai karena ada traffic light guys atau lampu merah di sini jarang terlintas semua kebanyakan memakai menggunakan mobil atau kereta jarang terlihat ada motor motor ini jarang sekali guys bisa dihitung kalau waktu ada event-event saja kayak kalau aku menyertai apaan tuh sangat ramai guys ini mobilnya cedudu cedudu guys jendul jendul jendul-jendul guys biasa kalau kena hujan guys nah ini pertikaan yang lurus ke kilanas guys kilanas Sengkurung Tanjung Bunut Sengkurung Tanjung Naka Utong Kupang ini sekarang belok ke kiri arah ke mengkurung mesin gas pengurung ini sekarang di pengurung dan akan menikuti baliklah gas pelan-pelan gas biar tidak susah ini sore hari ini adalah jembatan pengurung kampung pengurung sangat ramai ini suasana sore hampir maghrib ya sudah maka dari itu bagi teman-teman yang belum tahu negara-negara dalam inilah jalan-jalan di negara Bersambung kalau ke sini harus mengikuti aturan-aturan di negara ini halnya kayak gitu rame kan bagus kan datanglah ke sini untuk melihat-lihat dunia negara yang maju negara yang sejuk negara yang sangat indah saya ambil tembi saja guys karena saya pelan-pelan ada mobil yang sangat laju-laju saya pelan-pelan saja suasana-suasana sore hari kita bisa lihat nah ini sudah sampai di area Sonde-Sonde-Bangku oke tempat belanjanya Pak Petri guys tempat belanjanya Pak Petri nah ini sekarang mau ke sini guys ramai sangat ramai sini ada juga guys nasi kesukaan yang biasanya para PMI selalu makan di kawasan sini nasi padang namanya saya akan kita kasih tahu nah ini berpendekat sih guys nah inilah ini nasi padang yang biasa para PMI makan ini nah ini nasi padang bagus nyaman sekali cukup lima dolar saja sudah komplet-klet-klet daging rendang nah ini kita bisa lihat bendera-bendera kerajaan kampung burung lepas untuk menghormati hari ulang tahun di bawah Juli yang ke-77 tahun kita bisa laksasikan nih kita bisa lihat suasananya ini jangan tinggal sekali mau belanja ke enggak guys saya enggak belanja Pak nah gitu penjara-penjara-penjara pun enggak bisa lihat ada kan penjara-penjara penjara negara ini untuk menyambut hari keperangan guys menyambut hari keperangan bawa diri yang maha mulia Baginda Sultan yang ke-77 tahun biasanya di tempat-tempat yang kewajan dia sudah dikasih ini labang dari pusat hingga pusat ngara pembelak jenis menuju menuju kunjungan guys kalau bilang kini ke kunjungan kalau strip ke Bengkurung sange-sange aduh wow rumah 300 400-400 ikik perman murah juga tak bekti belilah biar untuk shopping-shopping sama yang Beb itu cuma berapa itu imagine Rp29 perman waw 29 perman sangat murah gas sekarang mungkin pangkalan batu guys masuk mungkin pangkalan batu ini tempat sini biasanya ini ada pertanakan ini yang para PMI yang kerja-kerja dipertahankan disini ini pertanakan ayam tempat memelihara ayam tahunnya PMI banyak sekali nih dari Indonesia Bangladesh India pun ada di sini ini pertanakan ayam tempat ideal pertanakan ayam di negara ini nah kawasan sini guys tempatnya ayam nah isilah tempat ayam di negara ini perlindungan ayam para PMI yang disini tempat memelihara ayam di negara ini nah sekarang sudah nah sekarang sudah waktu mau hujan guys asal balik saja sama e-sang e-sang e-sukup ini sampai Lampung Merah nanti mampu cukup ya guys berjumpa di lain waktu bye bye sudah sampai hampir mendekati Lampung Merah kawasan Pulau Temazin jalur Pulau Temazin dan sampai sini dan terima kasih teman-teman dan telah menonton video ini aktifkan lonceng share ke teman-teman kalian jangan lupa like subscribe comment dan berjumpa di lain waktu dengan leoplingo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye thank you thank you wish ya habis selamat menikmati selamat menikmati